Halo, co-friends. Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan nama yang tepat bagi struktur senyawa yang diberikan pada soal. Pertama-tama, kita perlu mengetahui mengenai gugus prioritas, yaitu Chouba, Soto, dan Chuangki di Cina, oh, nikmat rasanya, nikmat sekali. Ini berarti, semakin awal urutannya pada prioritas tersebut, maka pada suatu senyawa benzina, dia akan lebih diprioritaskan untuk menjadi gugus utama. Kemudian, di sini kita lihat ada struktur benzina yang dinomeri posisinya dari 1 sampai 6. Untuk penamaan, senyawa turunan benzina secara umum adalah nomer diikuti dengan gugus cabang, kemudian gugus utama plus benzina. Selain menggunakan nomer, juga bisa menggunakan posisi, yaitu apabila posisi gugusnya berada pada nomer 1 dan 2, dapat dinamakan dengan orto. Apabila posisinya pada nomer 1 dan 3, dapat dinamakan dengan meta, dan apabila posisinya 1 dan 4, maka dapat dinamakan para. Kemudian, kita lihat di sini ada dua senyawa, kita anggap namanya A dan B. Pada A, kita lihat ada gugus hidroksil dan gugus karboksil. Nah, yang lebih diutamakan pada gugus prioritas adalah COOH, yaitu karboksil. Nah, berarti dia gugus utamanya merupakan asam benzoat, maka di sini kita beri nomer, nomer satunya pada asam benzoat hingga nomer 6. Kemudian, kita lihat ada cabang OH pada nomer 4, maka namanya adalah asam 4-hidroksibenzoat. Kemudian, pada senyawa B, terdapat gugus metil, amina, dan hidroksil. Nah, yang paling diprioritaskan pada gugus prioritas adalah hidroksil, yaitu OH. Maka di sini gugus utamanya adalah OH, berarti dia gugus utamanya merupakan fenol. Sekarang, kita beri nomer, nomer satunya dimulai dari OH, kemudian kita lihat cabang yang paling dekat ada di sebelah kanan, yaitu CH3. Maka, kita lanjutkan ke sebelah kanan penomerannya. Kemudian, kita beri nomer sampai angka 6. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa terdapat cabang NH2 di nomer 5, berarti dia merupakan amina, dan cabang metil. Metilnya ada 2 di nomer 2 dan nomer 4. Nah, karena di sini ada 2 jenis cabang, yaitu amina dan metil, pada namanya kita letakkan dulu cabangnya kita urutkan secara alfabetis. Karena amino dan metil lebih dahulu amino, maka kita letakkan dulu amino. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Kita tidak dapat menemukan asam 4-Hidroxybenzoat, akan tetapi tadi dijelaskan bahwa apabila gugus terdapat pada posisi nomer 1 dan 4, maka dapat disebut juga dengan para. Maka, penamaan yang lain adalah asam parahidroxybenzoat, kemudian senyawa B namanya 5-amino-2,4-bimetilfenol. Maka jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa lagi di soal selanjutnya.